Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kami akan membahas mengenai salah satu media BK yaitu papan bimbingan Disini kami akan membuat contoh papan bimbingan dalam bidang pribadi Pengertian papan bimbingan itu sendiri adalah papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan materi-materi bimbingan dan konseling yang berisi artikel, gambar, poster, dan objek dalam bentuk tiga dimensi Papan bimbingan merupakan salah satu media efektif bagi perubahan perilaku siswa Agar siswa tertarik melihat papan bimbingan, maka perlu dikemas dengan tampilan yang sesuai dengan selera siswa Papan bimbingan memiliki tujuan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan Tujuan dari papan bimbingan adalah untuk membekali peserta didik dengan berbagai informasi pengetahuan dan pemahaman Yang berguna untuk mengenali diri dan memerencanakan serta mengembangkan pola kehidupan Sementara manfaat papan bimbingan ada tujuh yaitu Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera Menimbulkan gairah peserta didik, interaksi lebih langsung antara peserta didik dan guru BK Proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik Kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan Meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan dan konseling Dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik lebih giat belajar Sementara itu papan bimbingan ini juga memiliki kelebihan Yaitu pembuatannya mudah dan biaya terjangkau Bisa menarik perhatian peserta didik Sementara kekurangan papan bimbingan adalah Membutuhkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya Penyajian pesan hanya dalam unsur visual saja Lalu, apa saja cara membuat papan bimbingan? Cara membuat papan bimbingan adalah Yang pertama, ukuran papan bimbingan tidak boleh terlalu besar Ataupun terlalu kecil Ukuran hurufnya jangan terlalu kecil agar mudah dibaca Papan bimbingan harus bisa menarik perhatian Alas untuk papan bimbingan dapat menggunakan stereofoam atau triplek Agar menarik, perlu dicat dengan warna dan diberi bingkai agar terlihat lapi Berilah judul yang menarik dengan warna dan ukuran yang besar agar terlihat jelas Dalam slide selanjutnya, kami akan menampilkan papan bimbingan yang telah kelompok kami buat Dalam bidang pribadi yang memiliki tema mental sehat adalah prioritas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!